baik kita melebar lagi dikit ke lebih esoteris pesan dari sinabung hahaha ini menata lagi bahasanya siap-siap teman-teman kita coba ini ya berkomunikasi dengan ibu binang yang berstana yang melingkik yang duduk di sinabung yang mana pesan ini tentu lebih kepada apa universal ya untuk semua anak-anak untuk semua orang tergantung bagaimana kita menyikapin ini sebagai sebuah pesan atau apapun ini kan apa ya perjalanan kalian kan enggak pernah jauh-jauh dari wilayah-wilayah pesan-pesan kosmik bagi gue pesan kosmik bahasa kerennya kosmik kosmik messenger pembawa pesan alam semesta gitu nah di sini udah di Sumatera Utara itu ya tentu Hai Tower tertinggi dari Sumatera Utara ya di Sumatera Utara itu ya memang gunung sinabung gitu Hai apa kira-kira pesan yang bisa kami dengarkan dari beliau ini aja udah berat tiba-tiba ganti ya kita ngobrol santet intinya apapun yang kita sampaikan disini sama sekali tidak mengandung kebenaran jangan menuntut kami untuk membuktikan baik tapi kalau ingin membuktikan ayo jalan nih bareng-bareng ya temukan kebenaran itu di kenyataan Hai terakhir Hai taruh intinya kebenaran sejati itu adalah fakta karena tidak ada satu orang pun yang bisa membantah fakta dia telah beneran sejati jadi jangan mencari kebenaran di obrolan ini ini informasi ini beda dengan fakta ini informasi dan data ini kalau ini mencari kebenaran umuman kita ya apa cari bahasa kita ini dihidupan nyata dipakai aktual dan fakta itu berada berat boleh kayaknya bahasanya lebih-lebih dapet rasanya lebih nyambut yang baru apa enggak usah mustengah masuk aja kayak belionya bilang ya inget harus inget sama bumi pertiwi ya balik ke sini lagi nggak usah jauh-jauh disini banyak semua disini semua ada disini kayak gitu nih hai 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 kayak gini anakku kalau kalau kalian pingin balik lagi nih bumi ya ke sini lagi lah kali semuanya disini semua terbentang disini semuanya disini semua kayak gini kita apa kitab ini oke lon kitab-kitab ke kitab terus ada ini ada ini ada ini ada ini semua dah ibu bentangkan tinggal kamu gali ke dalam gali yang ada di sini ini loh kau sak sana-sana dululah yang ibu bentang-bentangkan ini loh tinggal kamu mele mau yang apa kayak gitu Enggak ingin lah masa segini banyaknya enggak ada yang tapi kayak enggak ada yang mau ngambil gitu ngambilin atas kau untuk apa yang dibawah ini lu lalu enggak mau terlalu berat aku nangis nanti dapat pelan-pelan lalu nanya beliau apa lalu enang kira-kira selain itu bagaimana dengan kami hari ini ini kami kadang lupa ya melihat diri kami kadang kami lupa gitu Kami perlu cara pandangnya jenengan lah untuk melihat kami hari ini Apakah kami udah bener-bener berselaras dengan alam ini atau bagaimana atau kami sangat jauh dari tanah ini ini kamu nggak bisa deng Hai saya masuk aja tangkap gambarannya aja ya betul temen-temen kerasa kok energi ya bener kerasa-kerasa ibu ngasih gambaran aja jangan ngasih bahasa yang tergambar aja kasih mohon jawab diolasi yang tergambar tergambar ya beliau itu kayak kayak disini tuh kayak ada lontak kan lontar ya kalau disini pustaha namanya disini pustaha kayak ini kayak kainnya kayak kayak kelepahan kayu-kain kayu-kain kayak gitu ya bisa ada tulisan-tulisan pustaha tuh udah ibu keluarin Hai terus kapok pengen terasa ini yang tergambar tuh kayak ada kayak garis hitam garis hitam garis hitam garis hitam garis hitam garis hitam ini kan sebenarnya sama ibu itu sudah dikasih apa yang namanya kayak pembatas-pembatas itu baturan-baturan tadi ngapa baturan satu baturan dua begitu ya itu itu harus aku sebenarnya kan ada ujungnya itu betul-betul ya kan ujungnya itu kayak belum kesentuh gitu mudah teman ini agak berat-berat terus di ibu situ kayak harus ada orang yang mengembala sesuatu di situ yang terlintas itu kayak ada kayak binatang habis itu ada orang itu nangkep ya ada orang yang mengembala disekitar situ enggak ada enggak ada binatang-benak ya disana ya enggak ada seharusnya ada itu ibu lebih suka ada itu kayak nangkep kan seharusnya ada itu terus kicang apa hubungannya seharusnya ada kicang juga bang rusak-rusak oh iya iya Rusa itu kayak utusan beliau gitu gimana kayak gunung saya pesan ayah ya Hai usaha keluar terus Hai pesan nih kayak leluhur-leluhur kayak petua petuk abang ketuk-datuk ada tersahatnya seorang pakai ulos itu itu kan belinya berkompol disitu kan sekarang jarang oleh beliau-beliau yang terkompol ke situ nanggapkan nih saat kan adalah yang menghadap juga kesalah ini emang ada saat adalah tiga orang empat orang yang ada tapi belikan masa anak aku cuma tiga itu aja kayak gitu nah kebaliknya saya banyak Hai pes mata air ke mata airnya kenapa di gituin ya dan beliau kan pingin lah gimana ya bahasanya itu enggak punya koto mata air katakan seharusnya matanya kayak gini seharusnya gampang lo kamu dapat air gitu oke ya itu ada ada peribahasa di sini kehausan di bawah pancuran kucing mati eh tikus mati di lumbung padi seharusnya udah itu dari situ mereka harus ngerti lah tak cuma masa enggak ada itu gini-gini aja iya nggak progress ya harus disini kan kesayangan beliau ini tanahnya ibu tapi kenapa keretanya itu anggap ya ya terus beliau juga kayak kayak kangen ada yang bisa mendaki ke atas tapi ngasih sesuatu ke beliau iya bentar aku jelaskan dikit ya mungkin teman-teman dari budayawan karo nanti mohon dikoneksi kalau salah memang disini dulu itu ada ritual yang namanya paju-pajuan jadi pajuan tuh kayak dibuat altar jadi altar ini segi empat nanti semuanya dikelilingi dengan apakah canang apa itu jendela kuning jendela kuning pinggir-pinggirnya waktu dibuat tangga jadi tangga ini beliau ke atas sajen tadi jadi sajen ini sesuai yang kami kaji pernah dengan cara akademis gitu ya kan dari kajian-kajian kuno sajen itu adalah representasi daripada alam semesta yang artinya menghadirkan kembali kekuatan alam semesta itu kehadapan kita misal kalau kita lihat nanti di Jawa masih tumpang dengan tumpang Robyong lah tumpang apalah itu kan simbol daripada representasi daripada gunung bentuknya lalu kalau gunung itu sedang makan meletus itu diajak apa itu cabai merah diatasnya diatasnya itu itu kan simbol api memang representasi daripada api itu lalu di pinggir-pinggirnya itu ada jajaran pasar dalam macam itulah buah daripada di budaya tengah ini penghubungan yang dihasilkan dari kesuburan depan itu nah itu makanya kita hadirkan kembali sebenarnya kalau semesta itu kehadapan kita sajen itu bukan eh apa ya bukan untuk menyajikan ini untuk kita minta balik bukan membangun persekutuan dengan dalam gaib begitu nah itu dia lanjut terus dia akan kangen-kangen terus kayak dengerin tabuan tabu musik gerang-gerang tabuan tangan-tangan itu ya saat aku ngelarung eh ngelarung ituin yang menyekel di balik dengan harinya ngelarung-ngelarung yang dia kan sambil nih nginiin itu kan kayak dulu ya dulu anak-anakku tuh sering ngelakuin itu tapi sekarang enggak ada itu yang betul-betul lah dulu memang orang-orang tua kita ada namanya rempah pulau berarti kayak kalian kemarin ke kampung itu sama satu bagian daripada rempah pulau membawa ke air kayak gitu entah bawa sajian kalian tak bawa apa baru pulang ke dalam ke dalam bersih itu semua harus digendangin sama berjalan sambil digendangin mandi pun itu nah sambil menari lah berritual disitu nah gitu kalian pulang sampai ke rumah dalam ke dalam bersih di mana tikar terbentang makanan tersedia gitu itu me dapat-dapat dan yang kita dapatkan setelah itu nah itulah gunanya ketika kita melakukan ritual melakukan proses pembersihan persucian ataupun melakukan Dharma tadi kita akan diberi kita akan diberi makan oleh Dharma kita itu sendiri makanya itu namanya bahasa lain itu mengembalikan tuah itu mengambil tuah namanya itu dari tuah inilah kita menjadi berdaulat jauh ini kan kita lebih kehidupan ini ada daulat ada kerinduan untuk apa ya melakukan ritual kemasalahan pau gitu seperti bahasa lalu dan gitu ya eh gunung gitu gimana pasannya Oh iya itu namanya itulah bener melingkar kayak gila kembaran itu kan dilingkar itu dalam satu ulus itu ada di sini ketemu di sini ujungnya ketemu jadi dalam hati yang lingkar ini harus membentangnya rentangkan terus Hai umur kaya ujung nih ini dulu rentangan terjauh ini lalu supaya memeluk hahaha bukan bikin menjauh rupanya bikin memeluk ini lanjut gitu gitu kan lagi nih Hai habis ke lagu-lagu the lainnya Oke lagu 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 ini yang jauh disini juga ada tingkatan itu tingkatan suara itu pertama dari Tabas pakai ada sini beribadah kata mula Tabas tabasnya timantra kata itu adalah awal daripada mantra jadi tabas itu dita diapakan dimangmangkan dilantunkan ditembangkan ditembangkan baru habis dimangmangkan ada lagi nuri nuri-nuri diturikan dituturkan gitu habis itu naik lagi itu nuri-nuri bang kubis bijanya itu bismantra nya itu hanya sepengkal kata dia dia Aungmang itu dia memanggil angin itu kan tentu tak mungkin deh pakai kung atau pakai angmang itu itu ada tiga tiba-tiba kita dengar suara kayak awangan lebah gitu ya ngomong-ngomong suara semesta ya terlihat ya kayak kakek-kakek yang nari dulu nari yang itu kan jarang kan orang nari itu ya jarang tapi kalau ada yang bisa nari itu tahu ya Nah itu namanya tarian itu namanya lagu tarian namanya tuh manabari huta artinya menabari mengobati kampung pembersihan melakukan prosesi melakukan prosesi pembersihan itu namanya manabari yang kemana itu tepung tawar akan dikeluarkan tetap itu nyanyi eh tepung tawar itu tanah itu akan dirajah raja bindu matematowu bindu matagak sama bimbang 55 membong sepitu-pitu ada lagi lagi rajaan orang untuk segitiga segala macem itu ada lagi rajaan orang ketemu kaki hanya kaki-kaki ada yang ketemu gitu baru dari sana juga demikian ke dirajahkan semuanya tuh kapan yang ini apa ya itu ada dulunya ada sekarang enggak ada enggak ada makanya bener ayo langkah-langkah tadi langkah tarian tadi makanya ada peribahasa biar mulai toktor jadi sirat itu adalah awal mula daripada datarian itu mulai dari langkah itu langkah ini tuh menghadap ke bindu apa tadi ke utara ke selatan ke Dangsinah ke irisara segala macem dengan satu tongkat nanti tongkatnya namanya petunggal penaluan iya kapan digituin kayak gini ayolah inangkang aku posisiku apa umur biasa ya iya itu ritualnya udah udah hampir nggak dilakukan lagi itu namanya mana baru ada ritual itu dampaknya ya membesarkan semua alam membangkitkan semua energi ini kan ini ya kayak yang makhluk bawah itu mereka cuma enak-enak enak turut kok nangkepan jadi dia makhluk bawah itu sebenarnya punya kewajiban juga iya disini tapi ketika manusia ini kan makhluk tengah dia yang bisa terhubung ke atas bisa terhubung bawah manusia itu yang bisa mengingatkan tugasnya si makhluk bawah ini ngapain harusnya makanya makhluk bawah pun dia nggak tidak mengambil kewajibannya lagi karena yang mengingatkan sudah nggak ada si manusia ini sudah lupa juga dengan kewajibannya sehinggaknya ke atas terus tentang Tuhan 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 tapi padahal manusia itu kewajibannya itu ke atas dan kebawah itu manusia itu apa ya kalau kalau pelajaran saya ada sama beliau itu semesta itu apa ya 7 ke atas lapisannya 7 ke bawah lapisannya dan dimensi kita ini pun 7 ya tapi 7 di lapisan pelajaran kita ini tiga ke atas terhubung tiga ke bawah terhubung makanya manusia itu bisa terhubung ke atas bisa terhubung ke bawah makanya manusia ini penyambung lidah ke atas dan ke bawah yang bisa kita mengendalikan dua-duanya gitu Hai lagi nih nih ya anu-angu asak udah hancur gental itu aja udah sangat dalam ini sangat esensial yang sampaikan ibu itu udah sangat esensial ini udah 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 intilah ini uh nah tertulah bagi kita masyarakat Batak ini kita dari justru dari saudara kita dari Bali yang mengingatkan kita ini bagaimana kita hari ini orang Batak untuk kembali kepada tatanan rohani leluhur kita gitu Oke lah kalau memang agama sebagai kendalanya gitu enggak selaras dengan agama kekinian segala macem tapi kita kan masih punya budaya ini kan perlu kita renungkan lagi gitu ya yang mana budaya itu sangat berkaitan erat dengan alam kita ekologi kita eh hubungan sosial kita juga hubungan sosial kita akan kalau di Karorakursi telu ditoba dari Renatolu di semalungun eh di semalungun itu itu namanya apa-apa ya tunggu sahundulan gitu ini kamu hasil kajian intelektual leluhur kita yang mana masih berjalan sampai hari ini siapa orang bermarga hari ini tidak manggil tulang ke orang yang layak dipanggil tulang gitu masih kan masih kita panggil tulang kan kalau kita memang betul nggak lagi menggunakan itu selama tulang nambur kan nggak lagi ada gitu tapi masih ada gitu ini kan buah-buah intelektual leluhur kita yang masih ada hari ini gitu ya coba dari hasil kajian kita siang hari ini dengan kawan saudara seperjalanan seprosesan ini ada jalan kita untuk merenung supaya kembali kita menyelesaikan diri dengan alam kita itu jangan kita paksa alam menyelesaikan diri dengan kita ya nggak ya lucu aja gitu nggak mungkin sesuatu yang besar itu memasukin kita yang ada kita saya musnah berat lagi pecah kita kita datang hidup dengan sesuatu yang besar itu gitu ini biar jadi bahan perenungan kita dari saudara kita yang dari Bali mengingatkan kita yang ada di tanah Hai bata aja dulu gitu ya gitu demikian juga akan syukur-syukur kalau bisa wilayah Sumatera sekaliannya ya syukur-syukur semua pusantara ini kembali kepada ajaran Nenek Moyang ya ya udah berselaras aja tidak usah juga ini lebih betul ini lebih ini gitu itu juga enggak tepat ya semua-semua bener tapi yang cocok dengan kita kita ini yang mana itu yang cocok dengan kita sama dengan pakaian lah semua pakaian yang bagus tapi yang cocok dengan out kita ini yang mana yang mana kita pakai betul-betul-betul ya lucu aja ya bawa BMW di pegunungan gitu ya saya sendiri sendiri-sendiri mau cepet nanti tiba-tiba gitu ya nggak mungkin lah jangan gara-gara kita harus jalan terpulak disini gitu biar bisa BMW kita jalan ya nggak gitu juga cara berpikirnya ya itu selalu antropocentris nama head porosnya di kita asal kita Hai mau gitu ya gitu ya nggak itu namanya egois juga lagi namanya Hai luar biasa nih yang kalian sampaikan ini Hai sesuatu yang memang sungguh aku kan bisa dibilang aku aku enggak siapa-siapa gitu ya cuman kan kita akan punya pengamatan ya gitu ya memang ku amatin sendiri di tanahku sendiri itu udah enggak ada lagi tuh Hai tapi aneh walaupun enggak ada lagi gitu ya dropper tapi bisa habis ini bagian dari sarna rohani orang Bata itu iya kan gitu ya tapi kenapa itu kan bagian daripada kita intelektual dan aktualisasi leluhur kita kan untuk membersihkan diri gitu tapi satu sisi kita menyala-nyala itu juga udah kita salah tapi habis juga di pasaran hehehe ini jadilah ini jadi bahkan kita untuk merenung aja gitu bukan sedang kita nggak coba untuk penyalahnya lain gitu itu dah hebatnya leluhur kita duluan sampai dia bisa men tahu bahwa jeruk-jeruk itu bisa bisa menjadi sarana pembersihan atau sarana ritual batikan sudah banyak penapa ya banyak yang mendalam sudah dibuktikan berulang kali sudah sudah baik sudah menjadi bagian dari teknologi rohani sudah sama dengan dupa ini kita nggak perlu yakin dupa ini bisa jadi apa tapi dilakuin aja karena teknologi yang nama teknologi nggak butuh yakinan asal dilakukan jadi gitu dupa itu begitu sama dengan mobil nggak usah diyakinin dia bisa jalan saldi starter jalan di jalan lupa itu teknologi leluhur kita udah sangat canggih dia bisa menghubungkan kita dengan yang paling halus bisa membersihkan tempat bisa macem-macem nggak usah diyakinin dinyalain paruh udah berja dengan jalan dia jalan dengan sendirinya leluhur kita itu enggak berbicara tentang keyakinan tapi bukti bukti setelah yang terbukti boleh diyakinin boleh tidak ya tapi walaupun tidak diyakini dia akan berdampak berdampak ya betul-betul Oh God Oh ya ya ini kekanjian intelektual mereka semua ini tinggal niling intelektual udah melampaui kecerdasan ilmu pengetahuan leluhur kita itu sudah enggak banyak teori tapi udah banyak ditunjukkan ya makanya sebenarnya mereka sudah udah wilayah postmodern udah enggak bukan bukan klasik lagi merah sejarah lagi bukan sejarah lagi udah ya bukan modern lagi tapi udah udah postmodern udah melampaui banyak hal lalu tiba-tiba hari ini kita grounding lagi jatuh gitu ya gitu ya sebenarnya ini udah enggak lagi perlu kita bicarakan gitu Hai lebih agama itu kan cuman berbicara yang di awang-awang Coba bawa pengetahuan yang diagama itu untuk dibuktikan di bukit panyata seberapa banyak yang dituliskan itu terbuktikan gitu aja ya ya makanya pun kubilang kemarin sempat kami kaji lagi sama kawan-kawan kita-kita ini lagi tuh kan Hai kenapa akhirnya agama-agama itu datang ke Nusantara sebenarnya sederhana mereka sedang menyempurnakan dirinya lewat budaya yang ada di sini melalui agama ya misal contoh tidak jarang lu mantra-mantra disini mantra Bata ada memuatan mantra Islamnya juga kombinasi kombinasi nah ini apa nama ini kalau nggak pengetahuan ya Hai bukan kita sedang meniru mereka bukan juga mereka sudah mengambil kita tidak di sini harus ada dua arus pertemuan yang saling saling menyempurnakan sebenarnya kalau aku pikir ini gitu Hai ada sini kata pembuka ya Bisumilah di Romani Roy menurut logat murut orang Bata gitu ya tiba-tiba di lanjutannya ada hung kundul makamu makam penggulubalang penggulubalangku segala macam gitu sahmatin udah Islam Bata ada berdokong ada ini ada Hindu itu ya ridenya sahmat gitu apa kita ini sebenarnya Hai jadi sinilah kebelan tempat bermuara ya semua yg pengetahuan itu kita berjauh sebenarnya ya kita bukan lagi bangsa yang ribet ribet lo semuanya ada kok ada semua siwa Buddha bisa kita ganteng di sini makanya apa deh kalau kita buka lagi kembali dari kitab Suta Soma itu yang mengumumkan Pancasila sampai Tadhana Dharma manggung mangerwa itu bineka tunggalika itu Tidak ada kerancuan dalam kebenaran ya tidak diri bilang tadi semua akan benar gitu tapi ya sebur pakaiannya semua lah ya bahkan itu tidak kerancuan dalam kebenaran kalau dia ngomong kebenaran tidak akan rancu di tanah ini ya Tadhana Dharma manggung roh bineka tunggalika tutburi handayani segala macam ya intinya kalau ilmu leluhur kita itu beliau beliau itu enggak pernah berbicara tentang kebenaran karena kebenaran itu hidup hidup benar di masa sekarang belum tentu benar di masa depan benar di masa sekarang belum tentu benar di masa lalu gitu benar di tempat ini belum tentu di digurun belum belum jadi kebenaran itu hidup dia akan menyesuaikan dengan tempat itu apa dia ya iya dia akan menyesuaikan dengan alam kebenaran itu seperti itu akan menjadi fakta di tempat itu fakta ya di tempat itu nggak bisa kita membawa kebenaran dari tanah gersang ke tanah subur nggak bisa nggak nyambung dia nggak nyambung walaupun di sana benar belum dulu di sini cocok nah makanya ketika sampai di sini melebur cuma bersama-sama baru bisa kalau ketika coba membangun tembok itu tidak bisa ya ya udahlah bersama-sama gitu foto-foto yang kita open-open kok datang lah itu kan ciri-ciri orang yang rohaninya udah selesai siapapun diterima selalu tadi dikatakan ribu tadi di sini semua gitu kustahanya ada di sini untuk kau baca ritualnya ada kau baca situsnya ada sekarang bagaimana sebenarnya untuk kembali menyelaraskan ritus dan situs itu kata kunci dari komentar bikin ritualnya sama situsnya sama tanahnya itu kalau ritual ya kita melakukan Dharma tadi situs tadi ya tanah tadi ya langit apa ya gunung lah ya lautan lah ya pasarlah segala maksudnya situsnya bagaimana kita harus menjaga situs itu lagi dengan ritual-ritual yang membumi yang punya nenek moyang kita yang mana udah berselaras agama satu dengan yang lainnya gitu tiada kerancuan dalam kebenaran ini pembicaraan kita malam hari ini sangat-sangat ini ya mbawis nanti lagi kita sambung ya kita ngopi-ngopi dululah lanjut makan siang lanjut makan siang nanti lagi kawan-kawan kita akan sambung lagi terima kasih Jero Lanang Jero Istri udah mewedar daripada yang disampaikan oleh Ibu Sinabung ya coba pelan-pelan kami dari wilayah sini untuk merenung lagi semoga yang kita bahasakan ini suarakan ini sampai semua kepada anak cucu beliau dan jangan bukan hanya sampai saja semoga segera melakukan tindakan-tindakan kembali ke situs dan ritus itu terima kasih kawan kalian luar biasa terima kasih